Pemirsa meski berdasarkan hasil quick count, paslon nomor urut 3 memperoleh suara 11%, TBD Ganjar Mahfud pastikan akan menunggu penghitungan suara resmi dari KPU. Selain itu pihaknya Ganjar Mahfud telah membuka posko pengaduan pelanggaran pemilu. Berdasarkan hasil quick count dari berbagai lembaga survei pada hari Jumat, posisi perhitungan pasangan Capres, Cawapres, Ganjar, dan Mahfud di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 11%. Terkait hal tersebut, Ketua TPD Ganjar Mahfud Yahya Maya Sakti mengatakan quick count dari lembaga survei bukan peserta pemilu, seharusnya suara dari KPU yang ditampilkan. Bisa dilihat juga beberapa quick count yang mempunyai indikasi kurang bagus, dan quick count ini dapat menggiring opini. Dilihat dari posisi selayaknya, dari partai seharusnya 20-25%, tetapi saat ini posisi baru 11%, walaupun masih dalam proses. Semua lini partai memiliki perbedaan dari target awal yang sekitar 33%. Sebenarnya quick count itu kan lembaga survei ya, bukan suatu peserta pemilu. Jadi seharusnya memang suara KPU itulah yang ditampilkan, suara rail countnya. Dan kita lihat juga di sini beberapa rail count punya indikasi yang kurang bagus ya, karena beberapa dan banyak sekali, banyak sekali, apa tuh, lembong-rumbong suara yang dari data, C1-nya sekian, tapi penglembongan di paslon yang di sebelah. Ditambahkan Yahya, TPD Ganjar Mahfud juga telah membuka posko pengaduan pelanggaran pemilu, karena banyak indikasi kecurangan-kecurangan di pemilu tahun 2024 ini.